Apa sih yang spesial Pak Produser? Ah yang bener lu! Gila yang bener lu! Gila! Kasih tepuk tangan lu dong! Kan sosial media tuh masing-masing komisi punya Komisi anak punya, Komisi remaja punya Pemuda punya Hastio punya Astio tuh secara komisi itu Punya sosial sendiri, tapi followersnya paling banyak Dulu cepet digabungin Sekarang yang paling aktif adalah Punya Hastio Kita butuh Kita butuh Orang-orang yang punya Komitmen kayak Hastio Untuk mengelola berbagai macam Channel komunikasi yang ada di GK Jujuklu Karena sifatnya teknis banget ya Butuh orang Ngedit kontennya, ide kontennya Dan segala macam Ngepost terus kemudian Kita butuh nih talenta-talenta muda Yang mau untuk Apa namanya? Yang paling berjasa disini Semua gak akan jalan tanpa dukungan Tanpa Tuhan sih yang jelas Luar biasa memang Tuhan Yesus Kristus Kita harus bersyukur setiap saat lah ya Disini Manusia bisa berkendak Kalau Tuhan berkata tidak mau ngapain kita Amin 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 Halo semuanya Balik lagi bersama kami di WKWKT Wuuu Wuuu Dengar-dengar nih Kata Pak Produser Apa tuh? Spesialnya apa sih? Emang ada martabaknya? Dengar Nasi goreng pake telur Aduh Apa sih yang spesial Pak Produser? Episode kali ini adalah Spesial Anniversary WKWK Talks Yang bener lu Gila yang bener lu Gila Kasih tepuk tangan lu dong Gila mantap nih ya Gak kerasa kita nih Berarti udah 1 tahun di WKWK Talks Gila gak kerasa Solid banget ya kita dari awal Crew-crewnya juga solid banget Dari viewer kita cuma 30 sampai 65 nih Progresnya Naiknya 100% Naiknya 100% 30 ke 65 Luar biasa Kalian padahal gak? Dulu waktu WKWK Talks itu Shootingnya beda nih ya Setupnya beda Dulu juga masih shooting kalo kita di joglo di lantai 4 Pake bangku kayu Kadang juga masih merobos tanaman dulu tuh kan Iya masih Indiana Jones gitu lah Buka jalur dulu Sekarang bangkunya baru boy Furniture beda nih Gila Gelasnya udah lama sih Udah dari agak lama udah ada gelasnya kan Gak baru sekarang Kita shooting terakhir juga udah ada gelasnya Episode pertama kan gak ada Ini juga baru nih Ini tanamannya baru kita tanam pas episode 1 nih Nah ini sekarang udah tumbuh Gila keren kan Keren banget sih Terus kita juga bajunya merah-merah gak sih? Pas pertama ya Yang lu pake baju shell ya? Tapi loh enggak Bojar CMU lu shell Jadi udah banyak banget nih Puji Tuhan ya Perkembangannya dari yang kameranya cuma 2 Perasaan dulu kalo gak salah ya? Pameranya cuma 2 Sekarang udah ada 3 Terus setnya juga udah lebih proper Lebih adem gitu ya kalo shooting Jadi Ya puji Tuhan kita 1 tahun udah jalan bareng Banyak bahas juga Buat perkembangan Iman di GKJ Joglu Keren banget Tepu tangan dong Wah Itu dia Nah ngomong soal WKWK Talks Program ini kan juga ada di bawah Komkom ya Nah ada yang tau gak singkatan Komkom? Komkom 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 Kan di bawah Komkom ya Komkom itu kan komunikasi-komunikasi Komisi Komunikasi Nah ini mumpung momennya spesial nih And it nih Komisi Gimana kalo misalnya kita Ajak ngobrol Ketua Komkom Yoi gak? Langsung Langsung aja Langsung aja Langsung aja kita undang Pak Dwi Hastutu Wuuu Enak tuh suit Malah suit tuh Gini-gini Om Dwi apa kabar Om? Oke baik Terima kasih nih udah diundang Iya dong Puji Tuhan Sehat Om? Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Puji Tuhan Sehat Terus Apa ya Ya sangat bersyukur Udah sampai ke Berapa? Sekarang itu 184 184 184 lah Kan yang sempet sama gue Farilman Bener Siada 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 Oke Gitu kira-kira Nah Om kan Om Dwi Satunya kan Ketua Komkom nih ya Gitu Kan berarti dari awal WKWK Talks juga Ikut mengawal nih Gitu kan Tapi kalo Om Dwi sendiri tuh Ketua Komkom periodenya Dari kapan sampai kapan Om? Kira-kira Om? Kalo ngomong-ngomong ini Aku mohon maaf dulu nih Oh dimaafkan Om Dimaafkan ya Dimaafkan Gak support sama sekali ya Om Cimi Atau Mas Daniel Tapi Saya sangat Sangat senang kalo Kalo Acara ini Berlangsung terus Dan Sangat Konsisten Sampai ke episode 19 ini Terus Berkarya gitu Nah kalo Komkom sendiri Dari kapan ya? Tahun Ini periode terakhir Harusnya Oh Harusnya sekarang periode terakhir Berarti 2 tahun yang lalu Saya Ditunjuk sebagai Ketua Komkom Luar biasa Tepuk tangan lu dong Luar biasa Nah Dan WKWK Talks ini kan juga Bagian dari Komkom nih Om Terus Dulu gimana sih kok Bisa Mencetuskan Atau kepikiran untuk Ayo kita bikin Program WKWK Talks ini tuh gimana? Jadi sebenernya Kalo Acara Talk Talk show Atau podcast ini kan Sebenernya sudah Sudah ada ya dulu ya Betul Zaman Namanya Pocok 9A Betul Tapi terus kemudian Iya kan? Pernah kan? Saya dengerin terus itu Iya itu aktif kayak aktif Aktif Viewernya sampai berapa ribu? Wah Wah Banyak Tapi gak kehitung Karena gak muncul langkahnya Iya Nah itu sudah ada Terus kemudian kan Vakum lama ya Iya Nah terus kemudian Kita harus Kasih Applaus ke Bapak produser kita Yang menginisiasi Program Podcast ini Muncul kembali Di Komkom Luar biasa Bapak siapa? Bapak Jimmy Ini Nah ini Jujur Ini adalah Inisiatif dari Pak Jimmy Untuk menghadirkan kembali Program Podcast Yang dulu sempat ada Sempat tidur lama Dan kemudian Dibangkitkan kembali oleh Pak Jimmy Dan Dalam waktu Hampir 2 tahun ini Konsisten Pak Jimmy Apa namanya Dengan segala komitmennya Terus menjalankan program ini Sampai sekarang Betul Tepuk tangan buat Pak Jimmy Luar biasa Pak Jimmy Itu saya menjadi saksi hidup Waktu dulu Pak Jimmy berdarah-darah Perjuangannya berdarah-darah Dia bikinin itu Aku enak Cuma tinggal tanda tangan doang Tinggal tanda tangan Sampai mohon-mohon lah Pokoknya Wah gila Luar biasa Selain WKWK Talk Ini Program dari Komkom itu Ada apa aja Pak? Ya Sebenarnya Kalau program Komkom itu Gak terlalu banyak sih Tapi juga banyak yang gak jalan gitu Gak terlalu banyak Gak terlalu banyak Karena memang gak banyak Ini Komisi yang Dari dulu Memang agak susah Ya Saya ngalamin dari Pertama kali bikin website Terus kemudian Masih zaman nyawa tuh Nawolo Gitu Pakai cetak ya Itu juga timbul Tegelam Timbul Tegelam gitu Terus kemudian Masa pandemi sempat Ini lagi Apa Ber Apa Bergairah lagi lah Komisi ini Dengan berbagai macam program Termasuk Pocok 9A Terus kemudian Pengelolaan Apa namanya Sosial media Dan sebagainya Ya Tapi terus kemudian Apa namanya Karena mungkin terlalu banyak Jadi malah gak ada yang jalan gitu Nah Terus kemudian Di tahun Tahun Dua tahun ini Mestinya sebenarnya gak terlalu banyak ya Kegiatannya tuh cuman empat BKWK Talks Terus kemudian Membuat aplikasi Aplikasi GKJ Joglo Pengelolaan website Dan sosial media Terus kemudian Ketambahan satu Untuk mengelola Apa ya Mendokumentasikan Setiap kegiatan yang ada di GKJ Joglo ini Kira-kira gitu Jadi Termasuk nih Termasuk apa Nyimpen data-data foto Atau videonya gitu Ya memang Kalau program ini Memang apa namanya Mungkin tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu relate lah Dengan komunikasi Tapi ya kita Coba jalankan semaksimalnya Nah untuk Website sendiri Kemarin Sudah dilakukan training ya Mas Imiah Dengan Mas Andre Ya betul Mas Andre Dengan Mas Andre Bukan Andre yang mana sih nih? Andre Andre itu Andre siapa? Oh Andre ada tiga nih Andre siapa? Andre siapa? Nah terus Kita Mas Imi sudah Menginisiasi training itu Semoga sih Nanti bisa Kontennya Terupdate terus lah GKJ Joglo Karena Sebelumnya Vakum juga Kontennya gak Keupdate hampir berapa tahun tuh Websitenya ya Om? Websitenya Oke Terus kemudian Aplikasi mobile Aplikasi mobile itu sebenarnya Diinisiasi tahun Tahun 2000 Kemarin tahun Tahun 2023 Kalau gak salah Oke Kita mengajukan dana Tapi Ditolak Nah Ditolak terus kemudian Untung ya Untung Dari Tim Tim Kajian Itu Berinisiatif Berinisiatif juga Untuk Membangun Apa namanya Aplikasi ini Karena Ketika program kita Ditolak Untuk membuat Aplikasi Terus kemudian Setelah itu Dilakukan rapat jemaat Dan di rapat jemaat itu Justru muncul usulan Untuk Bikin aplikasi Membuat Mendigitalisasi GKJ Joglo Dan kemudian Itu ditangkap oleh Tim kajian Dan sekarang ini justru Sebenarnya segala macam Dana segala macam Dari tim kajian Kalau saya Kita dari Komisi Komunikasi Menjalankan untuk Program development Gitu Nanti kita spill ya Nanti kita spill aplikasinya Jadi per tanggal 21 Mei ini Itu sudah Di approve oleh Google Play Store Untuk masuk di Jadi Kita bisa di download Tapi Nanti kita akan Presentasi dulu nih Ke majelis Ya Minta izin Bentuknya seperti ini Ya bentuknya seperti ini Boleh nggak Dipublikasikan Dan nanti kalau misalnya Aplikasi ini sudah Di download oleh Apa namanya Warga Oh umat ya sekarang Umat Terus segala macam Informasi akan ada disitu Mulai dari Kegiatan apa saja Jadwal ibadah Terus kemudian Renungan Demas Daniel kan tiap hari Baca renungan Wah hajin Tiap hari Tiap pagi selalu nyariin Renungan-renungan Bagi Renungan Bagaimana ��고 Bener Renungan Air hidup ada di aplikasinya ada di aplikasi kalau sekarang kan dikirim pakai WhatsApp ya kalau dikirim pakai WhatsApp kan kadang-kadang Mas Udhaniel udah di clear chat terus kemudian hilang ketumbuk mau cari lagi yang relate dengan ini udah bener nanti disitu ada keren terbantu banget sih ini aplikasi keren ini nanti juga apa misalnya ada kegiatan terus kehadirannya bisa tinggal scan QR gitu nanti sudah nggak perlu absen-absen nulis-nulis gitu lagi jadi absen kehadiran pun juga bisa di aplikasi kalau sekarang nih kalau apa namanya jemaat yang hadir itu ada ibadah minggu misalnya itu kan berapa orang yang hadir nih pakai cedik-cedik-cedik tahu nggak kalau majelis keliling ini nanti harapannya tinggal jemaat tinggal secara kayak uptime kayak clock-in iya kalau telat clock-innya dari rumah yakin gue ada licik-licik kayak gitu bangun tidur bangun tidur clock-in dululah katanya bisa dapet poin juga tuh nanti kalau nggak pernah telat dapat poin itu sekilas lah ya tentang aplikasi yang sedang dibangun dan mestinya sebenarnya sudah bisa digunakan dalam tahap awal gitu nanti tinggal kita apa namanya publikasikan ke umat dan itu bisa digunakan itu tadi apa website sudah aplikasi sosial media nah sosial media ini yang agak susah nih karena kadang-kadang dulu sudah kita kumpulkan kan sosial media tuh masing-masing komisi punya komisi anak punya komisi remaja punya pemuda punya hastio punya hastio punya hastio tuh senara komisi itu punya sosial sendiri tapi kolom rasa paling banyak itu dapat digabungin dan sekarang yang paling aktif semuanya adalah punya hastio punya hastio itu nih kita butuh kita butuh apa namanya orang-orang yang punya komitmen kayak hastio untuk mengelola berbagai macam channel komunikasi yang ada di GK Cucuklu karena sifatnya teknis banget ya butuh orang ngedit kontennya ide kontennya dan segala macam nge-post terus kemudian nah kita butuh nih talenta-talenta muda yang mau untuk apa namanya mau melolak ya ada teman-teman ini mungkin udah hidup sekarang kita mau jadi begitu jadi kita mesti berterima kasih dengan teman-teman semua yang secara konsisten dan penuh komitmen untuk menjalankan program-program di komunikasi komunikasi ini menurut saya tetap yang paling berjasa disini semua nggak akan jalan tanpa dukungan eh tanpa dukungan tanpa Tuhan sih yang jelas luar biasa Tuhan Yesus Kristus kita harus bersyukur setiap saat lah ya disini bener manusia bisa berkendak kalau Tuhan berkata tidak mau ngapain kita Amin 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 bisa ini nggak sih kalau ada yang mau ikut gitu boleh-boleh dokumentasi tuh banyak kayak kegiatan di gereja dan yang ikut kayaknya baru beberapa doang nih boleh-boleh silahkan mendaftar ya ke yang punya talenta untuk misalnya pinter fotografi atau at least pengen lah ya pengen belajar gitu harus jago ada trainingnya juga kemarin sama di training ya sama Mas Andre juga ya sama di training juga jadi sebenarnya ini apa ya program yang apa komisi yang butuh teknikal skill yang banyak gitu ya jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau masuk sini pasti ada training-training yang dilakukan oleh yang di yang dilakukan oleh komisi gitu ya nanti ya dibimbing oleh Mas Andre gitu kan sudah jago tuh apa namanya fotografi dan segala-galanya terus kemudian pengelolaan sosial media juga sebenarnya Mestinya kalau kalau yang bener itu kan harus punya apa namanya kalender konten kalendernya kayak gitu-gitu itu kan Mas Daniel jago tuh Mestinya ya kan itu udah nggak jalan gara-gara saya yang bikin nggak jalan admin admin IGnya nggak jalan wkwkto kacau kacau nah seperti itu memang butuh konten kalender atau konten lainnya terus kemudian pas bikin kontennya itu juga butuh kemampuan teknis kan design terus kemudian copywriting gitu-gitu nanti sungguh-sungguh ya Mas Jim kita apa undang yang apa kita ajukan apa program untuk apa pelatihan sosial media gitu ya pasti disetujui dan itu sekarang kan jamannya digital marketing ya terus kemudian udah jago lah anak-anak sekarang ngurusin itu makanya kita sangat berharap nih temen-temen yang masih muda-muda ini untuk bergabung di komunikasi-komunikasi full technical skill lah nanti di sini yang bisa digunakan tidak hanya untuk kebutuhan pelayanan di Gereja tapi mungkin juga skill itu bisa digunakan di pekerjaan kalau mau join hubungin siapa nih Pak kalau mau join hubungin saya boleh masih ini boleh Mbak Happy juga boleh juga boleh Mas Daniel boleh Mas Mili juga boleh kalau katanya Mas Narman atau paling enggak masuk ke berita joglo abis ngucapin ulang tahun kan tuh pengen berpelayanan di Kong-kong nah itu boleh tuh berita joglo tapi ya yang yang jelas harus memilih komitmen kayak si berita joglo itu betul di gereja-gereja lain pun nggak ada dan mereka kenalnya joglo itu ya dari berita joglo gitu udah sangat apa ya nempel aja berita joglo pasti kalau joglo itu berita joglo dan hastio tuh itu nanti visinya kita harus kayak gitu mungkin training yang hasil yang benar-benar punya komitmen yang sangat nggak pernah berhenti tiap hari ulang tahun apal semua gereja semua semua orang di gila hebat banget itu ulang tahun apal banget enggak apa-apa berapa puluh orang orang yang selamatkan luar biasa ya teman-teman kalau yang mau bergabung Monggo yang atau yang mau ikut trainingnya gitu ya mungkin kalau ada training-training itu juga bisa ikut berpelayanan juga karena ya kom-kom ini juga akhirnya mungkin dapat berkat dari copy juga nih gitu kebutuhan kebutuhan komunikasinya juga makin gede jadi ya makin bergairah lagi ya tadi disitu ini mungkin kalau dari pasio nih Eh Pak aduh tak gue udah ngaco daripada ya satu nih nih kan dari Bapak ada nggak sih pesan-pesan untuk WKWK Talks nih untuk di ini yang pertama ya itu pesan pertama saya adalah satu nanti kepengurusan kan berganti tapi saya harap program ini terus berjalan dan konsisten seperti sekarang ini yang kedua sekarang ini kan kebanyakan kontennya kan adalah mengkomunikasikan GKJ Joglu kegiatannya seperti apa begitu ya dan harapannya kedepannya itu tidak hanya mengkomunikasikan tentang GKJ Joglu tapi mengkomunikasikan tentang apa namanya kristenanwi seperti apa gitu saya punya ide sih misalnya ya temen-temen mungkin kalau kalau model apa episode yang mengundang misalnya dulu kan mengundang apa siapa yang apa punya warung disitu gitu ya itu mungkin akan justru lebih menarik atau kita misalnya keluar lah jadi sekarang ini sudah ke dalam kita keluar gitu satu lombok-lombok berangkat lombok kita mau tinggi lombok nih om boleh sambil foto GP om di bukit dari bukit nggak bisa jauh-jauh misalnya apa di apa mau wawancarai apa yang bertegang baksa itu namanya Pak Joko Joko Tole Joko Tole Joko Tole Joko Tole maksudnya gini maksud saya gini bahwa kita kan punya pengen punya viewernya gede banyak nggak usah emang udah udah gitu segitu aja biasanya gini viewer banyak itu kalau orang mau nonton kan kalau relate dengan apa yang dia butuhkan apa yang dia alami gitu ya ya katakanlah kalau kita sekarang internal Joglu kan sekarang ya kita mengundang orang viewer orang-orang Joglu walaupun dari sekian ratus cuman yang nonton berapa misalnya berapa ratus gitu ya itu memang karena kita batasin om yang pengen nonton banyak tapi memang bikin antrian ya dibikin antrian ya harus daftar dulu bener takutnya sombong member member kita low key aja low key gitu nah nanti mungkin kalau kita sudah mengangkat topik-topik yang relate dengan kehidupan sehari-hari dari banyak orang itu pasti reviewernya kena dan itu sekaligus sebagai media kita untuk mengkomunikasikan tentang kekristenan di masyarakat umum nah betul usulannya gitu tapi yang jelas yang harus dilakukan pertama adalah diteruskan dan selalu konsisten oke seperti sekarang konsistensinya mantap komitmennya mantap oke nah mungkin juga di episode spesial ini kita juga pengen denger pesan-pesan dari Bapak produser kita nih ini ini ayo sini banyak yang enggak tahu kan pasti banyak yang enggak tahu mukanya Pak Jimmy itu kayak gimana sih iya apa sih pakai ini aja bisa nggak pakai ini ini jadi ini yang namanya Bapak Jimmy produser dari WKWK Talks yang di belakang panggung tuh bikin apa bikin prompter nyusun jadwal berdarah-darah demikian ini nih Bapak Jimmy tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Jimmy jadi menginisiasi WKWK Talks betul masih inget soalnya di awal dulu yang ngajak obrol juga Jimmy ngajak obrol ngajak obrol aku ngajak obrol Billy happy juga diajak obrolnya sama Jimmy kan pengen pengen punya punya visi yang besar nih untuk bikin WKWK Talks gitu nah ini mungkin dari Bapak Jimmy di NIP yang pertama boleh kasih rong pesan-pesan untuk WKWK Talks mungkin kita keluar dari sini dulu ya kali ya 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 pesan-pesan saya untuk WKWK Talks eh betul, masuk gak nih masuk? masih gak? nah pesan-pesan saya untuk WKWK Talks ya ya semangat terus ya terus kompak solid terima kasih terima kasih solid terus bantu tambahin ide-ide lagi dong oh iya bener ide-ide narasumber-narasumber tema-tema yang baru jadi heritage ini sudah sangat luar biasa ya crew ini kenapa itu? ini gesuitan sendihkan lagi sendihkan iya bener Terimakasih Pak Jimmy. Terimakasih temen-temen nih luar biasa, namanya pelayanannya ya terutama kru BKW Katolk yang dulu naik surun di lantai empat bawa peralatan, syutingnya Senin malam lho, pulang kerja kita syuting, terus sampai saat ini kita ngatur-ngatur jadwal sudah dapat, kita bisa syuting di weekend, site baru. Terimakasih juga. Terimakasih juga untuk majelis dan donatur, beberapa kan peralatan kita ada donatur yang mendukung. Ya luar biasa lah, semoga kita tetap konsisten, tetap memberi dampak positif. Amin. Oke paling itu aja, terimakasih di NF yang pertama ini. Semoga WWW Katolk juga bisa makin lanjut, kita bisa makin bahas makin banyak topik lagi nih. Kalau temen-temen juga ada yang pengen ngasih masukan topik, itu juga silahkan diinformasikan aja kita di komen, di Youtubenya juga bisa. Ya nggak Epic? Betul. Dari episode 1. Dari episode 1. Dari episode 1 masih nggak siap buat closing. Udah closing aja. Closing-closing. Mesan-mesan untuk... Oh masih ada? Ada tadi. Ya sama lah. Kalau untuk komkomnya sendiri nih, Pak Dewi ada nggak kesan dari Pak Dewi untuk jemaat-jemaat ini program kerja? Ya mungkin untuk program kerja yang sudah dijalankan di komkom ini, kita berharap dukungan dari jemaat GKJ Joglu ya. Misalnya WK-WK Talk ya sebisa mungkin informasi ini-informasi ini diakses gitu lah ya. Betul, betul. Kita butuh dukungan itu juga. Maksudnya sebagai penghargaan ke temen-temen ini yang sudah berdarah-darah menyiapkan banyak hal teknis yang nggak simpel. Tapi terus kemudian didiemin aja gitu kan. Nah. Kan nggak ini ya. Bisa, bisa. Terus kemudian juga butuh dukungan untuk apa namanya, membantu pelayanan di komisi komunikasi. Siapa yang tertarik bergabung di program WK-WK Talk dan sebagainya, itu silahkan. Terus kemudian, apa ya. Jadi kalau aplikasinya sudah jadi, ya mohon digunakan gitu. Betul. Mohon digunakan. Apa? Saya abisnya langsung pengen download deh. Mau nggak mau kan kita, apa namanya, memang harus mengubah kebiasaan-biasaan lama menjadi satu yang baru yang mempermudah kita untuk komunikasi antar komisi, antar rumah dan sebagainya. Ya kiri-kiri itu aja. Kalau gitu, terima kasih Pak Dwi atas hatunya. Terima kasih. Terima kasih atas satu tahunnya. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih tim-tim yang di belakang. Terima kasih. Kru yang bertugas. Mantap satu tahun. Tung-tung. Kamera putar, kamera putar. Semoga perolongan kera ini bermanfaat ya buat WK-WK Talk. Terus memberikan informasi yang berusaha. Kalau gitu, buat menantikan episode berikutnya, jangan lupa buat pantai. Jangan lupa buat pantai kita di WK-WK Talk. Subscribe, komen, like video ini di... kita punya dua YouTube ya satu nawalo GKJ Joglu yang satu adalah GKJ Joglu tapi nawal aja ya kalau GKJ Joglu itu khusus untuk ibadah ini ini tuh konten-konten yang banyak di nawal ini ini sebenarnya menggantikan nawalo yang dulu dicetak-cetak itu itu jadi kesini aja kalau hari minggu ibadah baru ke nawala GKJ Joglu untuk ibadah sampai jumpa di episode berikutnya dadah